oke bro gimana caranya modifikasi out collector tidak merubah driver tersebut bro ya oke yang kita butuhkan hanya sebuah rangkaian ini bro ya dan ini untuk diode meskipun dikasih 2 biji ini gak apa-apa fungsinya untuk apa ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama elektronik channel oke bro kali ini saya mau memodifikasi driver safari 400W menjadi out collector ya yang tadinya out emitter sekarang akan saya ubah menjadi out collector tanpa harus merubah driver ini bro ya untuk driver tanpa ada ruban sama sekali untuk memodifikasi menjadi out collector oke bro simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe nya dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya bro agar anda semuanya selalu dapat notifikasi dari elektronik channel oke bro gimana caranya modifikasi out collector tidak merubah driver tersebut bro ya oke yang kita butuhkan hanya sebuah rangkaian ini bro ya memakai tab kita sediakan dua transistor tab toshiba atau yang lainnya dan saya ini menggunakan D998 dan D778 dan juga bisa memakai toshiba ya bro ya toshiba seperti tab tab pada umumnya C5198 dan A1941 bro untuk pemasangannya tab seperti ini bro ya memakai R100 ohm 2 pg cuma ini aja bro ya dan nanti untuk pemasangannya ini bro ya yang nantinya untuk merubahnya di out collector jadi ini untuk kaki tengah kaki kolektor ini bro ya kaki kolektor tidak mendapatkan tegangan sama sekali dan nanti juga bisa dikasih tegangan tinggal pilih bro ya untuk kaki tengah ini nanti menuju ke basis TR final masing-masing positif dan juga negatif untuk pemasangannya sama bro ya dan untuk rangkaian TR final seperti ini bro untuk speaker out menggunakan kolektor bro ya semua semua kolektor TR final menuju speaker C5200 mendapatkan tegangan negatif dan yang A1941 mendapatkan tegangan positif oke bro nanti saya jelaskan lagi dan sekarang saya pasang dulu bro jangan di skip-skip biar paham bro ya oke saya pasang dulu bro oke bro sudah selesai untuk pemasangannya dan sekarang kita lihat untuk jalur-jalurnya ini bro ya untuk pemasangannya bro ya untuk C yang main ya yang main masuk ke basis B778 atau bila memakai Toshiba yang A1941 dan untuk tegangan main langsung ke tegangan main di panel dan untuk yang merah ini plus bro ya plus ketegangan plus positif ya positif ke positif dan ini untuk speaker tetap langsung menuju resistor tab dan langsung menuju ke panel bagian speaker out dan untuk yang kuning ini bro ya yang sebelah ini A A masuk ke basis B998 atau bila memakai Toshiba yang C5198 dan ini rangkaian tabnya bisa memasang dulu rangkaian tab dan untuk final bro untuk final output ke speaker ini mengambil di kolektor ya di tengah semuanya di kolektor ini untuk speaker untuk tegangan ini yang R nya bila out emitor untuk out speaker ya dan sekarang di tuker menjadi tegangan negatif dan positif dan untuk TR final dibalik bro ya untuk mendapatkan tegangan negatif adalah C5200 adalah C5200 dan mendapatkan tegangan positif adalah 9A1943 jadi dibalik untuk A1943 mendapat tegangan positif dan C5200 mendapatkan tegangan negatif oke bro dan untuk basis TR final bro ya basis TR final ini basisnya ini terhubung ini pakai 2 set ini saya pakai 2 set Toshiba 5200 untuk basis langsung di paralel dengan yang satunya dan langsung masuk ke bagian kolektor yang bagian TR min bro ya TR negative dan untuk basis A1943 menuju ke tab bagian positif D998 atau C5198 menuju kolektor dan untuk emitternya ini sama seperti tab-tab pada umumnya ya pokoknya sama untuk pemasangannya seperti tab-tab biasa pada umumnya cuman bagian kolektor tidak dikasih tegangan bro ya tidak dikasih tegangan langsung menuju basis TR final apabila mendapatkan tegangan nanti dari R ini bro ya 330 ohm fungsinya untuk apa oke nanti saya jelaskan fungsinya untuk apa kedua resistor ini bro ya dan ini untuk diode diode saya memakai IN5408 untuk pemasangannya kebalikannya dari out emitter bro ya out emitter kebalikannya ini untuk tegangan plus positif ini positif bro ya ini masuk ke emitter positif untuk pemasangannya jadi untuk diode yang positif ini masuk ke emitter bagian positif ini ya terus kaki satunya masuk ke speaker ke kolektor ini bro ya ini sama keduanya ini sama dan untuk sebelahnya ini mendapatkan tegangan negatif negatif ke emitter ya memakai R 0,33 ohm atau 0,22 atau 0,5 ohm 5 watt ya masuk ke R lalu ke emitter bro ya dua-duanya sama masuk ke R dulu baru ke emitter dan untuk diode tadi ya diode yang mendapatkan tegangan negatif ini diode negatif bro ya dan yang positif ke speaker jadi kebalikannya dari out emitter bro ya dua-duanya ini sama untuk teman-teman semuanya meskipun dikasih 2 biji ini gak apa-apa fungsinya untuk apa ini fungsinya untuk meredam panas TR final bro ya oke bro mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk pemasangannya oke bro dan driver ini semuanya memakai tegangan 46 volt bro ya sekarang kita cek bias dulu bro ya dicek dulu bias dan DCO set bias set DCO sudah ada di video sebelumnya ini bro ya untuk set DCO seperti biasanya volt hitam ke ground dan yang plus yang merah ke speaker dan ini untuk cek bias cek bias bro ya cek bias kalau out collector tidak sama dengan out emitter terutama di cek bias panel kalau cek bias driver sama bro ya untuk cek bias panel untuk port hitam di emitter bro ya di emitter TR final dan untuk yang merah di basis TR final oke bro seperti itu bro oke bro untuk sekarang kita set bias ya dan juga DCO biar suaranya lebih bagus bro ya oke bro ini untuk DCO dan ini untuk bias ya kita naikkan biasanya di 50 bro ya 50 atau lebih sedikit biasanya saya memakai 50 51 bro ya oke 51 untuk DCO kita turunkan 0,01 atau 2 untuk bias pakai 51 oke untuk DCO 001 atau 2 ya untuk bias 0,51 bro ya dan fungsinya fungsinya R ini bro ya kedua R ini fungsinya kedua R ini kedua R 330 ohm 2 BC ini ini untuk tegangan bias tetap atau tegangan bias otomatis bro ya dengan yang dimaksud tegangan otomatis apabila ada sinyal audio untuk tegangan bias akan keluar dan mungkin keluar cuma sedikit bro ya mungkin 0,11 atau 0,10 ya dan apabila R ini dilepas seperti ini bro ya tegangan bias tetap meskipun tidak ada sinyal audio oke bro sekarang saya coba bro ya saya pasang R 330 ohm 2 BC ini oke bro sudah saya pasang sekarang kita coba itu bro untuk tegangan bias 0,15 0,17 ya dan untuk DCO tetap ya oke bro saya coba kasih sinyal input itu bro bila ada sinyal input atau sinyal audio untuk tegangan bias akan naik sendiri untuk teman-teman semuanya terserah mau dipasang R 330 ohm atau tidak bisa juga kesimpulannya untuk R 330 ohm ini bila dipasang untuk tegangan bias mengikuti sinyal audio dan apabila dilepas tegangan bias tetap akan aktif bro ya meskipun tidak ada sinyal audio oke bro sekarang kita coba bro ya saya lepas biar tegangan bias aktifnya keluar bro ya oke bro langsung kita coba bro ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton